Oh iya sebelum mulai jangan lupa kamu like, 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 like dan subscribe ya Nyalakan juga loncengnya Terima kasih buku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aduh-duh! Berat banget cuy! Apaan sih ini berat banget? Gede banget lagi! Berisi apa lagi? Apa yang kira-kira disini? Berat banget! Terima kasih telah menonton! Sebuah monitor gaming yaitu Aorus AD27QD yang merupakan tactical monitor pertama di dunia yang dikeluarkan oleh Gigabyte yang pastinya memiliki fitur-fitur yang cukup keren! Pesan pertama kali aku lihat monitor ini sih gila banget! Berat banget bro! Yang memang secara monitor ini memiliki ukuran layar 27 inch Jadi jelas aja kalo box atau packagingnya monitor ini tuh gede banget! Bisa kalian lihat kan guys? Super gede! Langsung aja pertama kita bahas dari sisi desainnya nih! Tampil bezless membuat monitor ini terlihat sangat elegan banget! Bahannya juga sangat solid dan didominasi warna hitam berbahan plastik dengan kualitas yang baik tentunya! Serta memiliki kaki-kaki berbahan besi atau metal yang lumayan kalo dibukul ke kepala kalian! Hahaha Yang namanya monitor gaming zaman now gak lengkap rasanya gak bahas RGB-RGB-an Monitor ini pastinya sudah mendukung hal tersebut Terdapat addressable RGB di bagian belakang monitor yang bisa kalian atur di aplikasi RGB Fusion milik Gigabyte tentunya Untuk port IO, dari monitor ini terdapat port power, mic-in dan audio jack, port USB 3.0, HDMI dan juga display port Gak sampe disitu guys, desain monitor ini juga sangat ergonomik banget nih Selain terdapat space untuk mengatur cable management, kalian juga bisa atur posisinya seperti pivot, swivel, field dan mengatur ketinggian monitornya Keren banget kan? Monitor ini memiliki ukuran layar sebesar 27 inch dan beresolusi QHD 2560x1440 dengan aspek rasio 16 banding 9 dan refresh rate 144Hz Respon time dari monitor ini juga cukup oke loh yaitu 1ms dan sudah mendukung teknologi flicker free dan free sync pastinya Jadi kalau misalkan kalian memiliki VGA AMD, cocok banget nih monitor ini guys Dan untuk pengguna VGA Nvidia, gak perlu khawatir karena monitor ini juga sudah compatible dengan Nvidia G-Sync Oh iya, panelnya sendiri juga telah memiliki rating display HDR400 untuk kedukungan HDR Lalu panelnya juga sudah memenuhi standar DCI-P3 95% yang mana lebih tajam dari sRGB dan memungkinkan orang melihat warna lebih realistis Untuk yang baru dengar, DCI-P3 itu adalah standar tingkat kecerahan ya guys Ada banyak fitur eksklusif pada monitor baru ini guys dan semuanya dirancang untuk memberikan keuntungan dalam permainan kalian Fitur-fiturnya seperti Black Equalizer, M-Stabilizer, Game Assist, Aorus Dashboard, OSD Sidekick dan fitur yang paling unik dari semuanya yaitu Active Noise Cancelling Semuanya dirancang untuk membuat gamer agar lebih mudah mengkontrol dalam permainan dan sistem PC mereka Dan langsung aja kita akan bahas satu-satu ya Pertama, Black Equalizer Fungsinya untuk mencerahkan bagian gelap dalam gambar untuk visibilitas yang lebih baik di area gelap tanpa mempengaruhi area tampilan lainnya Jadi contohnya, kalau misalkan kalian suka bermain game horror, pengen gak terlalu gelap, kalian bisa pakai fitur ini Jadi fitur ini bisa mengurangi rasa takut kalian nih guys Nah, Aorus AD27KID ini menawarkan fitur M-Stabilizer Yang berfungsi mengurangi efek blur pada saat gerakan cepat yang umumnya terjadi pada game First Person Shooter atau FPS Keren banget kan guys? Aku juga suka nih dengan fitur yang satu ini nih Yaitu Game Assist Corsair Dimana kalian bisa custom crosshair sesuai keinginan kalian Jadi kalian bisa gambar apa aja terserah kalian Sesederhana itu tapi menurut aku benar-benar menarik sih Ada juga yang namanya Game Assist Timer Encounter Fungsi ini sebenernya hanya sebuah penunjuk waktu bermain yang sudah kita habisin berapa jam Untuk kalian yang suka melakukan benchmarking Nah, Aorus ini sudah memberikan fitur ini nih guys Fitur ini dapat menampilkan informasi seputar pemakaian dari sistem PC kalian Diantaranya informasi seperti CPU, VGA, RAM, usage, dan lain-lain Pokoknya cocoklah untuk kalian yang hobi banget benchmarking Kalo dulu kalian suka banget setting brightness, contrast, dan sharpness lewat tombol di monitornya Sekarang itu gak perlu lagi kalian lakukan Karena monitor Aorus ini sudah memberikan kalian kemudahan dalam hal men-setting hal tersebut Caranya kalian hanya perlu membuka aplikasi OIS di Sidekick dari Aorus yang telah kalian install Di aplikasi ini banyak banget kegunaannya guys Gak hanya atur brightness, tapi kalian juga bisa atur fitur-fitur eksklusif Aorus dari sini Seperti yang udah aku sebutin tadi Seperti Black Equalizer, Unstabilizer, Game Assist, Aorus Dashboard, dan juga Active Noise Cancelling tentunya Lengkap banget deh guys Kalo berbicara mengenai Active Noise Cancelling, ANC sendiri adalah fitur eksklusifnya dari monitor Aorus Yang bertugas untuk menghilangkan suara-suara noise di seputar kalian Yang dapat mengganggu teman-teman kalian yang sedang bermain bareng sama kalian Nah kalian hanya perlu mencolokkan mikrofon di monitor Aorus ini Secara otomatis monitor ini akan menangkal efek bising dari luar Agar suara gamer terdengar lebih jernih oleh kawan satu tim Jika fitur ini kalian aktifkan akan keren banget sih dan kalian sebagai gamers akan lebih nyaman Aorus AD27KID juga menyediakan mode tampilan PIP atau PBP Yang memungkinkan kalian menampilkan dua layar dalam satu monitor Akan jauh lebih mudah untuk bermain game dan menonton panduan game di Youtube secara bersamaan Kalo untuk aku sih pasti sangat berguna banget pada saat aku melakukan live streaming Satu lagi sebagai tambahan monitor Aorus AD27KID ini bisa kalian pakai charge HP juga loh Karena monitor ini sudah dilengkapi dengan port charging yang disematkan Quick charge bahkan bisa dipakai dalam kondisi monitor yang sedang mati Nah itu dia guys monitor taktikal pertama di dunia buatan Gigabyte Sebagai informasi aja nih untuk kalian Harga yang berada di pasaran yaitu kurang lebih sekitar 8-9 jutaan Dan dengan semua fitur yang ditawarkan Apakah kalian tertarik untuk membelinya? Kalo aku sih tertarik pastinya Oke buat kalian yang mau dapat hadiah surprise dari Aorus Caranya gampang banget nih Cukup kalian like dan follow Aorus ID Facebook dan Instagram Lalu join Aorus Community Facebook Share video ini ke Facebook atau Instagram Dan sertakan jawaban kalian Lalu tag ke Aorus dan tambahkan Hashtag AorusID Hashtag AD27KID Hashtag AorusMonitor Hashtag GamingMonitor Dan Hashtag TacticalMonitor Pertanyaannya gampang banget nih guys Sebutkan 3 fitur favorit Lalajo Laura dari monitor Aorus AD27KID ini Untuk kalian yang ingin info lebih jelasnya Kalian bisa cek linknya di deskripsi ya guys Oke guys untuk kalian yang sudah menonton video ini Jangan lupa kalian like, 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 dan like Dan subscribe pastinya Dan jangan lupa juga komen di bawah ya See ya! Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan pengen degenerateanku...